Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dituju pengunjung di momen liburan. Pengelola Ragunan memprediksi terjadi lonjakan pengunjung pada hari ini. Kepala Humas Ragunan, Wahyu di Bambang mengatakan, lonjakan terjadi pada momen liburan akhir pekan. Tercatat lebih dari 2.900 pengunjung datang ke Ragunan dan diprediksi akan terus meningkat. Sementara itu pengunjung dapat melihat lebih dari 2.000 macam satwa yang ada mulai dari gajah, jerapah, rusa, dan masih banyak lagi. Selain melihat berbagai macam satwa, pengunjung juga dapat menikmati hal lainnya seperti dapat melakukan piknik dengan menggelar tiker atau karpet sambil membawa makanan dan menikmati bersama dengan keluarga. Pengelola Ragunan juga akan menggelar pertunjukan khusus untuk memeriahkan momen liburan seperti pada hari Minggu 12 Mei 2024, yang mana akan ada pertunjukan ulang tahun dua gorila di Ragunan. Adapun jam operasional Taman Marga Satwa Ragunan dibuka pada pukul 7 hingga 16 waktu Indonesia Barat dan libur pada hari Senin. Sementara tiket masuk dibanderol dengan harga terjangkau yakni 3.000 rupiah untuk anak-anak dan 4.000 rupiah untuk dewasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.